untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah Prof terhadap pemilu 2024 ini dan sekarang nih Prof banyak emak-emak, mamak-mamak nih ya, mamak-mamak ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun bagaimana itu Prof? membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini bangsa ini akan hancur, manakala generasi yang mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya oh disebab itu kepada siapapun jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak itu bertentangan dengan budaya Indonesia bertentangan dengan ajaran agama bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia Tabrak! Tabrak! Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia